Assalamualaikum Wr Wb 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 Pertama adalah kalian mulai beranilah berbicara di setiap ada kesempatan. Karena disitulah peluang kalian untuk menyampaikan ide kalian. Kalian coba mulai share tentang pengalaman-pengalaman kalian selama hidup kalian. Mungkin dari pengalaman itu ada yang menarik. Tapi menurut kita tidak ada manfaatnya. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu akan menjadi sumber inspirasi bagi mereka untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan pernah khawatir kalau kalian mau share terkait pengalaman-pengalaman hidup. Cerita-cerita kalian. Karena seringkali kita mendapatkan suatu insight tertentu saat teman kita lagi cerita. Pernah nggak nih kalian pas lagi ada teman kalian cerita-cerita gitu ya. Kemudian kalian disitu dapat inspirasi baru. Oh bener juga nih. Oh iya nih. Bagus sekali nih. Nah kira-kira gitu. Pernah nggak? Kalau kalian pernah coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan itu salah satu pentingnya memang kita bercerita kepada orang lain. Coba ada beberapa orang di sekitar kalian cobalah mulai bercerita. Atas pengalaman-pengalaman yang pernah kalian lakukan. Karena dengan bercerita seperti itu tentu mulut kalian ini akan lebih mudah untuk berkata-kata. Jadi kalian mulai berani untuk berbicara di orang-orang sekitar. Teman-teman terdekat kalian di komentar kalian untuk berbagi pengalaman. Karena kalau kalian sudah mulai berani bercerita, sudah tidak ada keraguan untuk bercerita. Maka kalian akan lebih mudah untuk berkata-kata dan menyusunnya seperti apa, ceritanya gimana dan bagaimana membuat orang tertarik dengan cerita kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kesempatan gunakan untuk berlatih, berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah berbicara di setiap ada event. Ada event-event kecil, acara keluarga, acara komunitas, acara organisasi. Cobalah untuk aktualisasi diri di situ. Karena itu merupakan salah satu challenge bagi kita untuk menguji kemampuan berbicara kita. Dan menguji rasa percaya diri kita. Salah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita mulai berani berbicara dengan banyak orang, ada hambatan dan di situ kita mulai belajar atas hambatan-hambatan itu, tentu itu akan membuat kita lebih hebat. Jadi apa? Tidak usah peduli apa yang orang yang katakan. Fokuslah pada tujuan kalian. Fokus kalian adalah apa? Melatih berbicara kalian. Melatih intonasi kalian. Melatih bagaimana caranya agar apa yang ada di dalam otak kalian tersampaikan melalui kata-kata. Jadi kesempatan-kesempatan yang berharga, event-event kecil, acara-acara kecil, manfaatkan itu untuk mulai aktualisasi diri kalian. Entah jadi MC-nya, entah kalian mau jadi membawa hiburan acaranya, atau kalian mau menyampaikan sesuatu di acara tersebut, it's okay buat kalian untuk melatih diri. Kemudian, yang ketiga, mulailah berbicara di depan kamera. Contoh, saat ini saya sedang disut oleh kamera. Kalian boleh mencoba mempraktikannya, kalian rekam di kamera itu, kalian coba ceritakan pengalaman-pengalaman kalian, atau kalian mulai mencoba membahas tentang suatu pembahasan tertentu. Kalian ingin menyampaikan materi tertentu di depan kamera. Bayangin, di depan kalian itu banyak orang. Nah, ketika kalian membayangkan di depan kalian banyak orang, maka apa? Maka kalian akan mulai merasakan rasa percaya diri itu muncul dalam diri kalian. Jadi, coba kalian mulai berbicara di depan kamera, lalu rekam. Nanti perhatikan hasilnya, lalu evaluasi. Evaluasi cara berbicara kalian, intonasi kalian, gerakan tangan kalian, dan macam-macam. Dari situ kita bisa melihat perkembangan kita hari demi hari nantinya. Kemudian, yang keempat, mulai gunakan bahasa tubuh dalam berbicara. Jadi, tadi kalau kita sudah mulai berbicara, di depan banyak orang, di setiap ada kesempatan, teman-teman ya, di situ mulai kita coba latih dengan ekspresi wajah kita, tangan kita, bahasa tubuh kita. Kita coba mulai latih pelan-pelan. Mungkin di awal akan terasa nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat di kamera, hasilnya juga akan jeruk. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena proses yang akan kita lakukan itu membuat kita lebih baik. Jadi, pelan-pelan kita akan mulai muncul nih, gerakan tangannya seperti apa, menyampaikannya bagaimana, intonasinya seperti apa, gerakan wajah bahasa kita, wajah kita seperti apa. Itu akan bisa terlihat gitu ya. Jadi, mulai dilatih nih gerakan tangannya, bahasa tubuh lainnya. Coba mulai dilatih, mulai dilibatkan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah, latihlah secara terus-menerus. Karena kalau kita konsisten, mulai melatih untuk berbicara di setiap ada kesempatan, di depan kamera, di setiap ada event, kita mulai berani percaya diri, tampil di sana, mencoba untuk hal-hal yang baru ya, menyampaikan sesuatu yang baru yang ada dalam pikiran kita, maka secara otomatis itu akan membentuk kepribadian kita yang lebih percaya diri, gitu. Jadi apa? Praktek secara terus-menerus dan konsisten. Insya Allah, kalau kalian konsisten, sabar, maka kalian akan mendapatkan hasilnya nanti, dan kalian lebih mudah percaya diri, berbicara di depan banyak orang. Dan itulah salah satu kemampuan public speaking yang harus kalian kuasai di tahun 2023. So, praktekin dari sekarang. Thank you.